Selamat pagi teman-teman sekalian Kita akan berbicara mengenai politik dan peristiwa politik Deklarasi Anies Caimin telah selesai Kemudian mereka melakukan konsolidasi Konsolidasi politik Anies sempat ke Sumatera Utara Didukung oleh PKS Dan PKS tidak ada masalah dengan duetnya Anies dan Caimin Meskipun ada catatan Tidak diajak berkomunikasi secara intens Soal pilihan Caimin sebagai cawapres Nah tentu saja ini persoalan internal dari koalisi mereka Berbeda dengan AHY dan Partai Demokrat Yang pergi dan mencabut dukungan terhadap Anies Baspeda Karena dianggapnya menyalahi janji Nah setelah itu Caimin bukan hanya Sebagai ketua partai Dia dulunya adalah seorang aktivis PMII Dan sekarang pimpinan besar atau PMII Mendukung, merestui Caimin menjadi cawapres Ya ini dukungan moral dari junior-juniornya dulu gitu kan Dan memang Caimin memiliki kepedulian terhadap Organisasi PMII ini Dimana dia pernah menjadi ketuanya juga Nah Caimin dipanggil KPK untuk menjadi saksi gitu kan Diminta keterangannya sebagai saksi tentang korupsi di Kementerian Tenaga Kerja Sekitar tahun 2012-an lah ya Memang kasus lama gitu kan diungkit kembali Ini yang dianggap sebagai politisasi gitu Apakah ini benar politisasi? Ya ini tentu saja penapsiran gitu kan Yang sederhana gitu kan Ya ini terkesan politisasi gitu kan Tapi secara sederhana kita harus tahu bahwa penegakan hukum itu harus dijalankan gitu kan Jangan hanya karena seseorang itu memiliki jabatan publik Maka dia kebal hukum Tidak bisa Ya harus dilaksanakan gitu kan Itu setiap aturan itu Jadi di republik ini tidak ada yang kebal hukum gitu Termasuk cawapres gitu kan Nah itu sederhana saja gitu Jadi terkait dengan adanya pemanggilan oleh KPK terhadap Caimin yang sedang menjadi cawapres itu Ya ditapsir sebagai politik Politisasi hukum gitu kan Nah ini ya Itu bisa diterima Juga penegakan hukum itu tidak melihat siapapun dan waktunya kapanpun itu juga Bisa diterima gitu kan Nah dari itu Caimin ya ini aja pasrah saja gitu kan Menjalani proses itu gitu kan Dia hanya jadi saksi kan Bukan tersangka gitu kan Dia hanya saksi diminta keterangan Bukan tersangka ya kan Nah habis itu Ya kalau memang tidak ada masalah Tidak ada yang memberatkan Caimin Kan dia akan aman-aman saja kan Tidak akan dinaikkan statusnya dari tersangka gitu kan Dan publik akan menilai ya ini Caimin ya tidak tersangkut paut dengan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja gitu kan Ini kan menambah suatu citra Caimin dan Caimin bisa menjelaskan ke publik Ya saya Seseorang yang menjalankan tugas gitu kan Tanpa korupsi misalnya seperti itu Itu bagus kan Selamat berjuang untuk Caimin dan Anisma Subedan Ya inilah kontestasi demokrasi Semoga tidak ada periksi-periksi Tidak ada konflik Tidak ada sentimen keagaman Tidak ada politik identitas Terima kasih